Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman Bagaimana membuat ayam bakar barbecue ala Malaysia yang enak banget Paling cocok banget bila dimakan bersama dengan nasi lemak Malaysia Yuk langsung kita masak ya Halo teman-teman, apa kabar yang kalian hari ini? Hari ini saya mau masak makan siang Nah menu makan siang saya hari ini agak sedikit spesial Karena saya akan memasak nasi lemak ala Malaysia Nah untuk teman-teman nasi lemak ini kita butuh ingredients Kayak misalnya ikan teri digoreng, kacang tanah digoreng, sama juga ayam Nah ayam kali ini saya akan bikin sayap ayam barbecue yang enak banget ya Nah tentu saja ini resepnya dari Books of Malaysia ya Jadi saya ada buku tentang masakan-masakan Malaysia di sana Nah saya ikut resepnya dari situ Nah kalian juga bisa ikutin resep ini dan praktekin di rumah Rasanya pasti otentik dan enak banget ya Nah apa aja bahan yang saya gunakan untuk membuat ayamnya dulu ya Ini adalah chicken wings Barbecue chicken wings ya Bahannya gampang, cara buatnya gampang ya Nah ini dia bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat barbecue chicken wings ala Malaysia Nah serambi saya memarinate daging ini Jadi cara bikinnya gampang banget Kita cuma cukup memberi bumbu pada chicken wings ini Lalu kita biarkan dalam waktu yang agak lama ya 2-3 jam gitu ya Nanti baru kita dibakar Nah ini bumbu-bumbunya yang pertama itu adalah setengah sendok Setengah sendok teh chenis wine atau chosing wine saya pakai Kalau kalian nggak ada, kalian bisa pakai respinegar ya Ini setengah sendok makan aja Nah kayak gini ya, jadi kayak 1 sendok teh doang ya Oke setengah sendok teh minyak wijen Kayak gini ya Sorry, 1 sendok teh minyak wijen Ini kan saya pakai sendok makan Jadi setengah sendok makan itu 1 sendok teh biasanya ya Nah lalu kita pakai juga kecap asin Nah kecap asin ini kita pakai sekitar 2 sendok makan Nah lalu kita juga pakai saus tiram Saus tiram kita pakai 2 sendok makan Nah ini 2 sendok makan Lalu kita juga pakai 2 sendok makan madu Nah kalau kalian nggak punya madu Kalian boleh pakai gula merah atau gula melaka Atau gula aren juga boleh ya Nah lalu kita jangan lupa juga pakai garam dan merica ya Supaya rasanya pas Nah garamnya saya pakai sedikit aja Setengah sendok teh aja Karena setengah sendok teh ya Karena tadi saya sudah kasih saus tiram Itu sudah asin ya Sama ada kecap asin Lalu saya kasih merica juga Nah seperti ini Sekitar setengah sendok teh juga Lalu saya aduk semua jualannya jadi satu ya Nah setelah diaduk bahannya semua jadi satu Saya akan biarkan ini Selama lebih kurang 2 sampai 6 jam Akan lebih bagus kalau lebih dari 6 jam Bisa taruh di kulkas ya Biarin dia ngeresap Besoknya baru dipanggang Nah tapi kalau kalian pengennya cepat Kalian bisa 2 jam 3 jam udah boleh ya Oke Nah ini gampang banget kita akan biarkan dulu Setelah ini saya akan kasih tau kalian Olesan untuk panggangnya Dan bagaimana cara panggangnya ya Nah setelah lebih kurang sekitar 2 jam Ya ini ayamnya sudah oke banget Ya di marinirnya Tadi saya sempat kasih bubuk cabai sedikit Supaya ada guri-guri spicynya ya Jadi nggak terlalu plain Rasa barbecuenya Nah ini langsung saya Masukin ke wajan debelin aja Untuk di Kayak semi grill gitu ya Jadi saya nggak pakai Grillan Karena Lagi males banget Jadi saya pakai Saya langsung Masaknya langsung di debelin ini aja ya Jangan lupa apinya dikecilin ya Ini bumbunya saya masukin juga Dalamnya Sari jus Nah saya akan masak sampai agak-agak asap gitu ya Sampai bumbunya ngeresap Nah ini Apinya dikecilin Sedeng aja Nah Nanti kita akan siapin cocolannya Atau olesannya Itu saya akan siapkan sedikit Mentega Dan juga Sedikit kecap manis Ya Nah kayak gini Saya akan kasih menteganya Saya olesin sedikit-sedikit di ayamnya Nah ini saya kasih kecap manis Dan mentega sekaligus ya Di Ayamnya ini Nah Biar menesap Nah ini kalau udah warnanya udah kemerahan banget Berarti ini udah siap Udah ready Tinggal kita sajikan aja ya Oke Nah ini sudah saya sajikan Ini dia Spicy wings Ala Dapuri Uli Ini barbecue spicy chicken wings Ala Dapuri Uli Kalian boleh coba di rumah Kalau kalian gak mau pedas Kalian skip aja cabenya Atau bubuk cabenya Nah Sampai disini dulu resep dari saya hari ini Semoga resep chicken wings ini Bisa menjadi ide masakan kalian hari ini ya Untuk anak-anak Nah Sampai disini dulu Jangan lupa subscribe Like dan share ya Sampai jumpa di resep berikutnya Dadah Sampai jumpa di resep berikutnya